Meski imbang, Pak Hansu pamer rekor Anakasonya yang lebih hebat dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tetap tim yang tidak lebih bagus dari Vietnam meski dikempur habis-habisan pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Timnas Indonesia ditahan imbang Vietnam pada laga semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023. Pada laga tersebut, kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol atau 0-0. Timnas Indonesia berhasil tampil lebih baik dari Vietnam meski gagal mengamankan kemenangan. Selain itu, Timnas Indonesia sebenarnya mendapatkan banyak peluang dalam 90 menit pertandingan. Meski kalah secara ball position, Timnas Indonesia mampu menciptakan 8 tembakan pada pertandingan sore ini. Pada laga yang sama, Vietnam hanya mendapatkan 4 peluang saja. Timnas Indonesia juga gagal memaksimalkan sejumlah momen-momen di depan gawang Vietnam yang seharusnya jadi peluang bersih. Sementara itu, Vietnam bakal terangkat kepercayaan dirinya kalau menghadapi Timnas Indonesia pada lag kedua nanti. Pada lag kedua nanti, Timnas Vietnam bakal tampil di kandang sendiri. Apalagi Vietnam punya catatan perkasa kalau bermain di kandang sendiri, Stadion Maidin, Hanoi. Laga semifinal lag kedua tersebut bakal digelar pada Senin 9 Januari 2023. Meski begitu, pelatih Timnas Vietnam Pak Hongso tidak sepakat dengan penilaian publik tentang penampilan timnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku Timnas Indonesia merupakan tim kuat dengan bantuan sejumlah pemain naturalisasi. Tiga pemain naturalisasi yang dimaksud adalah Jordi Amat, Maglog, dan Illijas Pasojevic. Tetapi Pak Hongso mengaku dirinya tampil jauh lebih baik dari Timnas Indonesia. Ia pun memamerkan rekor keperkasaannya saat Timnas Indonesia yang belum pernah kalah sejauh ini. Sejauh ini Pak Hongso sudah mengantongi empat kemenangan dan dua hasil imbang atas Timnas Indonesia tanpa tersentuh kekalahan sama sekali. Ya tentu, Indonesia adalah tim yang kuat, tapi saya kira tim kami lebih kuat, ujar Pak Hongso. Seperti yang diketahui, Sintayong sudah dua tahun bekerja di Indonesia dan memiliki sejumlah pemain naturalisasi. Saya sudah pernah mengalahkan Indonesia 4-0 dan 1 imbang, dan terdekat kami mengalahkan Indonesia U23 di SEA Games 3-0. Sekali lagi, saya kira Indonesia tim yang kuat, tapi Vietnam lebih kuat, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Menarik tercipta di laga Timnas Indonesia vs Vietnam di lag pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jumat 6 Januari 2023. Awalnya, Vietnam mendominasi penguasaan bola. Timnas Indonesia memilih lebih banyak menunggu di area pertahanannya sendiri. Namun kemudian, arah pertandingan berubah setelah Marcelino Ferdinand memberikan umpan terobosan kepada Dendy Solistiawan, yang sayang gagal berubah gol. Timnas Indonesia kemudian mendapat sejumlah peluang. Sayang, sampai babak pertama berakhir, mereka tak bisa mencetak gol. Di bawah kedua, timnas Vietnam berusaha membenahi permainannya, tapi mereka kesulitan menciptakan peluang di kotak penalti Indonesia. Di sisi lain, Indonesia tak mendapat peluang-peluang seperti di babak pertama. Pada akhir duel ini berakhir imbang 0-0. Menit ke-19, Indonesia mendapat peluang emas. Marcelino Ferdinand memberikan umpan terobosan kepada Dendy Solistiawan di Hallspace kiri. Dendy bisa masuk tak terkawal ke dalam kotak penalti Vietnam. Ia pun tinggal berhadapan dengan keeper sebenarnya. Akan tetapi ia malah mengeksekusi peluang tersebut. Ia malah memberikan umpan tarik tengah kotak penalti dan peluang itu akhirnya dihalau back-back Vietnam. Apakah ini efek pemain timnas dibilang egois oleh netizen? Menit ke-22, Indonesia melancarkan serangan balik dari sayap kiri. Situasi ini berawal dari bola panjang makhluk dari belakang. Pula dikejar oleh Dendy Solistiawan, namun diadang satu back Vietnam yang kemudian melakukan backpass pada keeper. Namun backpass itu tanggung dan hampir dikejar Dendy. Keeper Vietnam pun terpaksa menendang bola keluar lapangan. Hal ini kemudian memantik tepuk tangan dari Sintayong. Jordi Ahmad kembali bermain di laga ini setelah sebelumnya absen saat melawan Filipina. Ia menjadi salah satu dari lima pilar di pertahanan Indonesia. Jordi pun kembali mempertontonkan skillnya dalam memberikan umpan lambung. Pada menit ke-31, ia melepas umpan panjang dari belakang ke depan kotak penalti Vietnam. Umpan ini langsung memecah pertahanan Vietnam. Bola dikontrol dengan baik oleh Yaakob Sayuri dan ia bisa mendapatkan peluang menebak di dalam kotak penalti. Sayangnya bola masih bisa diblock satu pemain lawan. Ini bukan pertama kalinya ia memberikan umpan panjang yang akurat. Sebelumnya, ia juga menunjukkan kemampuan mengumpan itu di laga lawan Kambulja. Tapi sayang, bola terobosannya bagi Egy Molona Fikri gagal berubah go. Pada menit 54, Indonesia sedang menguasai bola. Mereka sukses merebut si kulit bundar dari penguasaan Vietnam. Bola saat itu akan dikuasai oleh Dendy Sulistiawan di seap kanan. Namun ia kemudian dilangkar oleh back kiri Vietnam, Don Van Gaal. Ia melancarkan tackle dua kali pada Dendy. Lucunya ia malah pura-pura cedera. Insiden ini kemudian membanti keributan cukup besar. Lucunya lagi wasit kemudian tak memberikan kartu apapun pada Doan. Ini bukan pertama kalinya Doan berulah. Ia sebelumnya juga bermain kasar di laga lawan Malaysia. Terima kasih telah menonton!